Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini tuh aku bukan Mau haul ya, tapi kali ini tuh Aku mau nge-review salah satu produk Eh, tiga, tiga produk sih Dan sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu Kalian udah subscribe channel aku Kalian langsung aja klik tombol merah di bawah sini Dan jangan lupa juga di klik juga tombol loncengnya Nah, kalau udah kita lanjut aja ke videonya Jadi aku tuh beli tiga jenis gitu kan Nah, yang ini tuh sabun Terus yang ini tuh komedo gitu, buat komedo Terus yang ini tuh masker buat wajah Nah, dia juga free gift gitu ya Aku tuh dikasih gift kantong kayak gini Ini kantong serbagunasi Terus dia tuh free gift juga ini Ini tuh spatula buat maskernya gitu ya Jadi yang pertama dulu disini tuh aku beli ini Ini tuh adalah gluta collagen soap Jadi kemasannya tuh kayak gini Ini untuk bagian depannya Dan ini untuk bagian belakangnya Di bagian belakangnya ini Dia ada tata cara pemakaiannya gitu ya Dan buat kalian yang belum tau Jadi gluta collagen soap ini tuh dia Kayak sabun yang viral banget di tiktok Dan kayak banyak banget orang-orang yang pake Terus selebgram-selebgram juga Dia kayak pake gitu Jadi si sabun ini tuh Dia two in one Jadi bisa dipake buat muka Bisa juga dipake buat badan Nah, kalau misalkan kita pake buat di muka Dipakenya tuh dua kali seminggu aja Terus misalkan kalau kita mau pake di badan Itu kayak biasa aja sih Kayak sabun mandi pada umumnya Dipake setiap hari Fungsinya itu si sabun ini ya Dia itu fungsinya buat mencerahkan kulit Dan sabun ini tuh harganya cuma Rp. 50 ribuan aja Nah, jadi sekarang aku bakal langsung aja buktiin Kalau misalkan si sabun ini tuh Bener-bener bagus Bener-bener bisa mencerahkan kulit Jadi disini aku bakal langsung coba aja Si sabunnya ini di tangan aku ya Dia tuh wanginya Kayak wangi susu gitu sih Ya, emang sih intinya juga Milk extra kan Jadi dia kayak ada wangi susunya gitu Sekarang aku bakal buka ininya Ini bentuknya tuh bulat kayak gini nih Jadi disini tuh aku udah bawa Satu air baskom Eh, satu baskom airnya Tuh Ini baskom kecil sih Tuh, ini baskomnya Tada! Sekarang aku bakal coba Iniin dulu Ini dibasahin dulu sih sabunnya Nah, ini diini-iniin dulu Sampai dia tuh keluar busanya Tuh, pokoknya dia sampai berbusa gini ya Terus tinggal diini-iniin aja ke tangan Misalkan kalau kita pake si sabun ini tuh Harus ditunggu 3-5 menitan gitu Jadi biar si sabunnya ini dia ngeresep ke dalam kulit Ini wanginya wangi Bener-bener wangi-wangi susu sih Nah, ini aku bakal jamin dulu ya 3-5 menitan gitu Nanti kalau misalkan aku rasa udah cukup Aku bakal langsung bilas aja Nah, jadi ini tuh aku udah bilas Dia kayak lebih cerah gitu ya Walaupun gak cerah-cerah banget Karena ini baru satu kali pemakaian Dan ini tuh kalau di kamera Menurut aku dia agak terlalu keliatan Aslinya mah bener-bener ini keliatan banget Dan untuk yang selanjutnya Disini aku beli ini Ini masker komedo gitu ya Aku tuh beli 2 variannya Pertama aku beli yang taro Dan yang kedua aku beli yang strawberry Nah, ini tuh kemasannya Menurut aku dia lumayan lucu sih Gemes-gemes gitu kan Terus di belakangnya ini Tuh, dia tuh ada tetap cahara pembuatannya ya Meskipun ini beda varian Tapi fungsinya ini dia sama aja sih Buat ngangkat komedo gitu Dan untuk harganya ini tuh Dia cuma 20 ribuan aja Dan untuk penggunaannya itu Aku bakal langsung aja praktekin ya Pertama kita tuh harus didihin dulu air Sampai dia tuh kayak mendidih banget Nah, terus sekarang kita masukin produknya ini Kurang lebih 1 sendok lah Pokoknya sesuai kebutuhan aja sih Terus ditambahin air biasa secukupnya Bukan air panas ya Tapi air biasa aja Pokoknya ini jangan terlalu cair Nah, terus kita aduk Nah, kalau udah tinggal dimasukin ke air yang mendidih tadi Terus diaduk lagi sampai maskernya larut Kalau dirasa ini udah larut Langsung angkat aja Dan tunggu sampai dia agak anget gitu Masi maskernya ini tuh udah agak angetan gitu ya Langsung dipakein aja Ini tuh harusnya pake kuas sih Masangin kesininya Karena aku males bawa kuasnya Jadi udah aku pake spatula aja Sumpah sih ini kayak belepotan banget ya Nah, ini tuh Kalau misalkan kita buka sebelum kering Si komedinya tuh dia gak bakal keangkat Jadi kita tuh harus nunggu Sampai dia tuh kayak bener-bener kering banget Jadi biar si komedonya tuh keangkat gitu Kemarin tuh kan aku udah bersihin komedo aku ya Dan mungkin sekarang gak bakal terlalu banyak keangkat komedo Mungkin ini cuma sisa-sisanya doang ya Yang keangkat Tapi gak apa-apa Biar lebih bersih aja gitu ya Si komedinya tuh biar keangkat semuanya Sorry banget kalau ini tuh kayak gigi gitu Karena aku kayak harus banget tunjukin ke kalian Kalian bisa lihat Dia kayak ada komedo yang kecebut gitu ya Ini sisa-sisa komedo yang kemarin aku udah cabutin Jadi ini sisanya Tuh, ini lumayan keangkat Lumayan banyak Nah, untuk produk yang ketiga itu Disini aku beli produk ini Ini tuh masker Dan aku beli dua variannya Nah, yang kuning ini tuh yang confident Dan yang pink ini tuh yang fancy Untuk yang confident ini tuh Dia cocok banget buat jerawat aktif Dan agar sejerawat jadi cepet kering Nah, terus untuk yang fancy ini tuh Untuk menghilangkan bekasnya Jadi misalkan kalau udah pake yang ini Terus jerawat kalian udah hilang Dan tinggal ngilangin bekasnya Kalian tinggal pake yang fancy yang ini ya Dan untuk harganya ini tuh Untuk yang confident Ini tuh harganya cuma Rp15.000 Dan untuk yang fancy ini Dia harganya cuma Rp13.000 Dan misalkan kalau kalian beli dua masker gitu ya Dia tuh harganya jadi Rp26.000an aja Dan untuk masker ini itu bisa dipake Tiga kali seminggu Dan perlu diinget ya Kalau kalian maskeran itu Jangan gunain sendok, mangkok, dan kuas dari logam Tapi kalian tuh harus gunain benda yang terbuat dari keramik atau plastik gitu Dan untuk cara pemakaiannya itu Aku bakal praktekin di hari besoknya ya Jadi nanti aku bakal draft Dan aku bakal masukin ke video yang ini Karena tidak memungkinkan untuk satu hari ini Aku pake dua masker sekaligus Karena tadi kan udah pake masker yang komedo ya Jadi tunggu hari besok dulu Nah jadi disini aku mau pake masker yang varian confident Dan sekarang kita coba buka dulu aja Si kemasannya ini Dan ini untuk bagian isinya Dia tuh diplastikin gini ya Si maskernya tuh Dan sekarang kita coba tuangin ke dalam wadah Ini aku pake kurang lebih satu sendokan gitu lah Pokoknya sesuai kebutuhan aja Nah terus tinggal ditambahin air secukupnya aja Pokoknya jangan sampe terlalu kental Ataupun terlalu cair gitu ya Pokoknya kayak sedeng aja sih Sekarang kita aduk sampe dia tuh merata Jadi ini aku udah gak pake apa-apa ya Aku pake lipstick aja Nah disini kayak banyak banget bekas jerawat Terus ada jerawat yang kecil-kecil gitu Dan disini juga dia kayak ada beruntusan gitu ya Tuh keliatan gak sih Kayak beruntusan kecil-kecil Dan disini kayak jerawat kecil-kecil gitu Jadi aku pakein sekarang aja di wajah aku Dan ini tuh warnanya hijau Kayak gini tuh wanginya bener-bener wangi maca sih Tapi gak menyengat gitu sih wanginya teh Aku udah pakein si maskernya di wajah aku Dan tinggal nunggu kering aja kurang lebih 10-15 menitan gitu Jadi guys ini tuh udah kering gitu kan Jadi sekarang aku bakal coba basuh dulu aja Itu aku udah bilaskan si wajah aku Ih sumpah ini kantong mataku hitam banget Dan menurut aku ini aku gak belum ngerasain apa-apa Muka aku teksturnya kayak gak halus sama sekali Dan mungkin ini harus dipake beberapa kali ya Dipake yang rutin supaya Hasilnya tuh bakal keliatan gitu Aku mau baru pakenya dua sekali Jadi belum apa Belum keliatan gitu ya Hasilnya teh Dan tentunya semuanya itu gak ada yang instan Dan butuh proses Jadi ini tuh emang bener-bener harus rutin banget dipake Dan setiap orang itu kan punya kulit yang berbeda-beda ya Jadi ada yang prosesnya cepet Dan ada juga yang prosesnya lama Jadi kayak sesuai kulit masing-masing sih For your information Jadi toko ini tuh dia open reseller juga Jadi misalkan kalo kalian mau jadi resellernya juga Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya At your underscore nice beauty Dan sumpah sih ya Adminnya itu dia super ramah banget Jadi jangan canggung buat ngecew toko ini Oh iya guys Jadi aku tuh mau ngasih tau juga Kalo toko ini tuh dia ngejual produk Scarlett yang original Bener-bener 100% original Karena dia tuh beli langsung dari pusatnya gitu Kalo kalian gak percaya produk Scarlett dia asli atau enggak Kalian bisa langsung aja cek highlightnya At your underscore nice beauty Dan disitu tuh kayak ada caranya Dimana biar kita tuh tau produknya tuh asli atau enggak Dan kebetulan sebelumnya juga Aku pernah beli produk Scarlettnya kan Dari si toko ini Yang aku tuh beli ini Serum Serum Scarlett dari toko ini ya Dan pas barangnya dateng Terus aku cek kan tuh si produknya Ternyata itu bener-bener ori dong Jadi gak usah diraguin lagi Kalo misalkan kalian mau beli produk Scarlett Beli aja di toko ini Ini juga dia bener-bener 100% original sih Dan misalkan kalo kalian mau beli juga Produk yang tadi aku review ya Kalian bisa langsung aja klik linknya di description box Di bawah sini Karena aku udah cantumin juga di bawah Jadi gak usah nyari-nyari lagi Dan cuma segitu aja di video kali ini Dan buat kalian yang suka video ini Kalian bisa like Jangan lupa juga di share ke temen-temen kalian Jangan lupa juga di subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh